PEMENANGAN sesungguh saya ikut menjadi calonnya P3 wilayah Nusa Tenggara Barat Sekaligus meresmikan Balai Patuhangan yang sedianya nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Muzhir. Semoga Bapak Haji Imam Muzhir. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 Timnya tidak bekerja Oleh karenanya malam nigi Kita akan meresmikan Balai Sia Rigi Mulai malam nigi Tim-tim yang sudah dibentuk oleh Pak Adiman Mulai bekerja Dengan sistem seperti tadi Sistemnya itu mau ber-TPS atau mau perlingkungan Kalau perlingkungan itu Kalau setiap TPS itu paling tidak ada 3-4 TPS Kalau itu 20 saja berarti 80 Apalagi kalau dapatkan 100 perlingkungan 50 saja perlingkungan Kalau 100 TPS dapat 2.000 Dan jadi Karena kursi di Kejamatan Mataram itu Harganya paling mahal 4.000 Sementara calonnya 7 Nah kalau 2.000 itu saya menjamin Saya menjamin insya Allah Bapak Haji Muhammad Imam Ghazali Insya Allah Bisa duduk di DPRD pertama tahun Oleh karenanya malam nigi Tiang yang apa namanya Pertama mewakili Ibu Ketua Karena Ibu Ketua sedang pertemuan di Lombok Tengah Tiang diputus untuk mewakili beliau Untuk menyampaikan Apa namanya sambutan Atau Meresmikan balik Tiang ini Kalau Tiang sendiri Tidak boleh bicara Ya tidak boleh bicara Karena Tiang juga Malam ini Kapasitas sebagai Ketua Wilayah Partai Persatuan Kebangunan Satanggara Barat Tapi Tiang tidak boleh Berbicara masalah Pribadi Tiang Ya Karena tidak ada izin Mami-mami Bapak-bapak siap Untuk menangkan Pak Haji Muhammad Siap? Siap Amin Mudah-mudahan Kesiapan pelunggu Ya Untuk memenangkan Ya Orang tua kita Tokoh kita Sesepuh kita Karena Tiang melihat Ya Pak Gota Niki Cukup luas Mari Kita Berpikir Secara cerdas Dan cermat Kira-kira Siapa yang bisa Mewakili kita Semua orang bisa Jadi Dewan Tetapi Bisa tidak Dia betul-betul Sebagai Wakil rakyat Ya Membawakan aspirasi Masyarakat Karena hakikat Sebagai wakil rakyat Itu adalah Mewakili Ya Mulai malam ini Ya Tetap Teruhkan niat Malam ini Dia mengajak kita semua Mari Dr. Anus Haji Imam Ghazali Sebagai wakil kita Di DPRD Kota Mataram Ya Pengatuan induk saja Ya Kalau komit 5 ribuan Pertanya Pemilih Tidak masalah ya Sampai Kitar 4 ribuan Ya Tiga Pangutan ini Tidak kelurahan ya Pangutan induk Pangutan barat Sama Pangutan timur Tiga kelurahan saja Kurang lebih 10 ribu Kalau dapat Bismillahirrahmanirrahim Balai ihtiar patuh angan Dan Danya Takan resmi Dibuka Untuk Pemenangan Di tempat Rumah Niki Di tempat Niki Demikian Yang bisa Tidak sampaikan Adalah Wiyakum Ajmain Billahi Tabi Widayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kemudian Acara berikutnya Penyampian visi dan misi Yang akan disampaikan oleh Calak kita Yang terhadap Bapak Haji Dr. Anus Haji Imam Ghazali Kepada beliau Dipersilakan Saya hormati Bapak Ketua DPW P3 Bersa Tenggara Barat Hadirin sekalian Yang saya hormati Perkenankan Tiang Menyampaikan Sebagaimana Dimaklumi Bahwa Pada tanggal 17 April 2019 Yang akan Datang Bangsa Indonesia Akan Melaksanakan Pemilihan Umum Serendak Untuk Memilih Presiden Wakil Presiden Dan memilih Anggota DPD DPR RI DPRD Provinsi Kabupaten Kota Untuk Tahun 2019 2024 Periode 2019 2024 Sehubungan Dengan Dengan Maka Dalam Rangka Memperjuangkan Apa Yang akan Menjadi Hajat Dan Keinginan Masyarakat Terutama Yang berada Di lingkungan Tinggiran Tinggiran Kota Mataram Untuk Dapat Menikmati Pembangunan Yang merata Proposional Dan Berkeadilan Yang dilaksanakan Oleh pemerintah Atau Eksekutif Maka Dengan Niat Dan Tekad Yang Sungguh-sungguh Saya Ikut Meramekan Tahun Politik Ini Dengan Kata Lain Ikut Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota DPRD Kota Mataram Dampil Kejamatan Mataram Maka Dengan Niat Tekad Yang Sungguh-sungguh Saya Ikut Menjadi Calon Yang Tadi Dengan Segala Hormat Saya Mohon Dukungan Dan Partisipasi Dari Hak Suara Bapak Untuk Menetapkan Hak Pilihnya Kepada Saya Yaitu Haji Muhammad Imam Gaza Calon Nomor Empat Dapil Kecamatan Mataram Dari Parti Persatuan Pembangunan Niki Yang Yang Mohon Kepada Rekat-rekan Sekalian Mohon Dukungan Jadi Niki Yang Hadir Niki Perwakilan Dari Lingkungan Lingkungan Yang Ada Di Tiga Kelurahan Plus Ada Di Luar Tiga Kelurahan Antara Lain Yaitu Gebang Kemudian Karanganyar Hadir Saya Lihat Ini Bebidas Kan Hadir Dari Karanganyar Hadir Kemudian Bebidas Itu Plusnya Dan Ditambah Dengan Lingkungan Kebun Raja Kebun Raja Masih Kecamatan Mataram Disini Ada Hadir Sekaligus Akan Meritim Saya Yaitu Bapak Husni Tambrem H Masih Pak Husni Yang Husni Jadi Tim Ini Temu Tim Beliau Ini Pernah Menjadi Sekretaris KPU Pada Zaman Bandung Husni Adir Mataram Sekarang Yang Masuk Kepada Visi Visi Kita Nigi Tidak Jauh Dengan Modul Daripada Modul Kota Mataram Yaitu Membangun Masyarakat Kota Mataram Yang Maju Berbudaya Dan Penjabaran Daripada Visi Misinya Adalah Menciptakan Kerjasama Yang Harmonis Antara Legislatif Dan Legislatif Dalam Menaksanakan Tugas Dan Peranggungjawab Berdasarkan Perundang-undangan Dan Peraturan Yang Berlaku Oleh karena Itu Misi Kita Nigi Andikata Mudah-mudahan Yang Bisa Mewakili Pengunggu Semua Itu Adalah Menciptakan Kerjasama Yang Harmonis Antara Legislatif Dan Heks Kemudian Sekarang Di bawah Misi Itu Ada Strategi Bagaimana Strateginya Bekerja Sungguh-sungguh Dengan Niat Ibatas Pengabdian Masyarakat Berlantaskan Azaz Dan Prinsip Yaitu Pertama Menegakkan Kebenaran Yang Yang Kedua Memelihara Kepercayaan Yang Ketiga Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Empat Mengembangkan Sikap Cedik Cedas Bijak Dan Tegas Profesional Kemudian Berikut Yang Terakhir Adalah Program Strategis Atau Program Unggulan Program Unggulan Strategis Kita Angkat Dari Apa Masalah Yang Terjadi Umumnya Di Daerah Kota Mataram Terutama Di Kecamatan Mataram Yang Yang Di Kecamatan Mataram Terutama Masalah Kita Adalah Banjir Sampah Sampah Mengakibatkan Banjir Apa Yang Menyebabkan Banjir Ini Sampah Apa Apa Sesungguhnya Yang Menyebabkan Banjir Dan Sampah Ini Karena Kali Unus Jadi Program Strategis Di Adalah Normalisasi Kali Dam Unus Sesuai Dengan Kemarin Di Dam Unus Niki Itu Sebenarnya Sesungguhnya Penyebab Kita Banjir Ini Kita Tidak Bisa Menormalisasi Kali Apa Namun Unus Nike Nah Insya Allah Kalau Yang Misalnya Bisa Memakili Pelinggih Ya Tidak 100% Ya 25% Misalnya Kemudian Berikut Meningkatkan Status Puskesmas Pembantu Bagutan Menjadi Puskesmas Itu Niki Kita Disini Ada Puskesmas Pembantu Sudah Puluhan Tahun Belum Bisa Meningkat Menjadi Puskesmas Indok Kemudian Yang Terakhir Meningkatkan Peran Serta Lembaga Pendidikan Swasta Di Kota Mataram Ini Banyak Lembaga Pendidikan Swasta Banyak Kepala Daerah Yang Sekolah Di Swasta Yang Sekolahnya Di Swasta Kemudian Lupa Kepada Lembaga Swasta Mengapa Yang Katakan Kemidian Baru Baru Ini Lima Tahun Terakhir Ini Lembaga Swasta Tidak Dapat Murid Dapat Siswa Dapat Siswa Oleh Karena Itu Kita Anggap Sekarang Apa Namanya Ini Strategis Ini Kalau Yang dipercaya Nanti Bagaimana Caranya Untuk Menghidupkan Lembaga Swasta Ini Lagi Tugas Yang Kalau Yang dipercaya Saya Saya Kira Niki PC Misi Niki Dan Tiang Sudah Membentuk Tim Inti Yaitu Penamanya Penang jawab Tentunya Tiang Sendiri Pengarah Haji Muhammad Sahal Kurang Sahal Kemudian Ada Haji Zainal Abidin Ketiga Haji Nazhan Esha Kemudian Bahrul Mawadid SPD Yang Paling Kanan Hanya Satu Yang Haji Kemudian Pelaksana Harian Ketua Satu Masnun HM Yang Dari Ketua Dua Seripul Muluk Esha Kemudian Sekretaris Sekretaris Muhammad Bin Dan As'ari Sekretaris Dua Raffiul Azan Esbidi Pendahara Haji Nuh Hidid Kemudian Tim Lingkungan Niki Di Lampiran Tersendiri Dia Tim Lingkungan Tidak Masuk Jadi Semua Yang Hadir Niki Adalah Tim Yang Niki Baik Di Tiga Kelurahan Niki Malaupun Di Luar Tiga Kelurahan Seperti Kepun Raja Karang Anjal Dan Kepun Raja Nanti Kita Akan Berdialog Lebih Tajam Masyarakat Di Sini Dan Barangkali Ada Masukan Masukan Dalam Rangka Untuk Bagaimana Kita Bisa Memenangkan Terima kasih Terima Wabij Wabij Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Berikutnya Jadi berikutnya Untuk Lebih Tajam Dan Menukitnya Hacera Kita Mungkin Dari Keinginan Kita Bersama Hadrat Kita Bersama Kita Dialahkan Yang akan Dipantu Kita oleh Bapak Tengah Tentunya Pada Malam Hari Ini Untuk Melengkapi Acara Peresmian Balik Ikhtiar Patuh Angen Terakhir Kita Masuki Acara Dialog Menurut Rencana Agenda Dari Vanitya Dialog Kata Kudur Bersama Kata Kudur Namun Bicara Tengah Pelagak Lokong Belah Lagu Ini Saling Coba Saling Isi Mengisi Seputar Pelaksanaan Menyambut Pelaksanaan Besta Demokrasi Tahun 2019 Niki Mususna Idat Siara Lik Kecamatan Mataram Niki Yang Terdiri Dari Kelurahan Sesampun Sampian Menurut Niki Kelurahan Pakutan Pakutan Timur Pakutan Barat Pakisangan Timur Pakisangan Barat Dan Pakisangan Indo Terus Mataram Timur Punya Penyanggi Nah itu Dia akan Sembilan Jadi Bapak Bapak Yang Sesampun Hadir Niki Sekali lagi Terima kasih Intinya Bagaimana Cara kita Mengintiarkan Bapak Haji Imam Gadali Salah Satu Calon Anggota DPM Dari Partai Persatuan Pembangunan Jadi Penghungan Presat Timur Setelah Setelah Mendengar Paparan Dari Dari Kedua D B 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 Yang Tiang Ingin Mohon Penjelasan Pada Kesempatan Yang Sangat Bagus Niki Akan Berhasil Sebuah Ikhtiar Dan Upaya Niki Kalau Tiang Tidak Salah Kan Kita Akan Mengenakan Hak Pilih Kita Dan Bagaimana Kemudian Hak Pilih Kita Menjadi Sah Nah Dia Di Internal Keluarga Mangkin Niki Ya Beketua Niki Ya Ya Bingung Mangkin Niki Kan Arak Pemilihan Presiden Arak Kertas Terus DPD Arak Kertas Terus DPR DPR RI Arak Kertas DPR Provinsi Arak Kertas BPR Kabupaten Kota Kertas Maka Akan Sia-sialah Ikhtiar Yang kita Lakukan Itu Kalau Masyarakat Ini Dengan Paham Mumpa Adanya Sisah Niki Sehingga Arak Sini Daripada Teribet Teribet Arak Niki Masukun Pak Jema Ketemak Ribet Nel Nah Coba Makin Niki Yang Musul Caleg Caleg Niki Tidak Sebatas Pak Imam Gazali Sejua Simpahan Tentang Niki Ia Mawanan Niki Dibalik Ihtiar Untuk Mendapatkan Orang Menyumbahkan Hak Suaranya Lagu Ngum B Aku Dibet Sah Suaranya Niki Sengat Lalu Kertas Dibet Coblos Coblos Niki Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Mau Berikan Garis Besarnya Saja Ya Mohon Dari Bawas Lu Maupun Dari Polisian Ijin Ya Saya Tidak Kampanya Cuma Ingin Memberitahukan Ke Masyarakat Karena Ini Yang Hadir Ini Tim Internal Bapak Haji Iman Ya Jadi Nanti Lima Kertas Suara Itu Satu Kertas Suara Itu Nanti Pemilihan Presiden Itu Jelas Hanya Dua Pasang Ya Nomor Satu Dan Nomor Dua Itu Ada Fotonya Ya Presiden Wapres Ya Presiden Nomor 1 Jokowi Wakilnya Kayu Ma'ruf Amin Nomor 2 Prabowo Sandi Itu Satu Kertas Suara Kertas Suara Yang Kedua Itu DPD Itu Juga Foto Kalau Tidak Salah Sekitar 44 Ya Itu Fotonya Nomor 1 Sampai 44 Silah Pelunggu Mau Pilih Yang Mana Itu Apa Namanya Ada Banyak Di Pinggir Jalan Sekarang Dan Juga Nantinya Di TPS Itu Akan Ditempel Nah Berikutnya DPRRI Ya DPRRI Itu Kalau Kertas Suaranya Sama Depannya Hanya Di Baliknya Yang Membedakan Kalau Tidak Bisa Baca Tulis Yang Membedakan Itu Kalau DPRRI Itu Kuning Anunya Lisnya Ya Bukan Semuanya Kuning Lisnya Kuning Itu DPRRI Kalau DPRD Provinsi Itu Biru Warna Kursi Apa Biru Ya Biru Kalau DPRD Kabupaten Kota Ijo Ya Yang Kira-kira Akan Bapak Bapak Pilih Untuk Kertas Suaranya Bapak Haji Imam Ghazali Warnanya Hijau Di Baliknya Sebelum Belum Membuka Itu Yang Membedakan Kalau Sudah Dibuka Itu Sama Rata Merah Seperti Itu Sama Dia Semuanya Kalau Depan Anunya Pad Dalamnya Tapi Luarnya Itu Yang Membedakan Itu DPR RI Itu Kuning DPRD Provinsi Ijo Biru DPRD Kabupaten Kota Ijo Nah Itulah Yang Membedakan Diberikan Kemodahan Bagi Yang Tidak Bisa Baca Tulis Bagi Tidak Bisa Mengerti Boleh Bertanya Di Petugas KPPS Nanti Setiap Setiap Parti Ada Saksinya Di Sana Misalnya Datang Papu Papu A Eh Yang Dekatau Aku Melih Kepilek Mbak Jiman Mbak Nah Itu Wajib Dituntun Oleh Petugas Kepilek Boleh Ini Saya Dapat Pelajaran Terakhir Ini Ya Jadi Jangan Takut Bertanya Boleh Bertanya Kepilek DPR Provinsi Haji Muzehir Boleh Saya Mau Pilih Ibu Agia Warti Misalnya Boleh Saya Pilih Presiden Tapi Yang Mana Boleh Tetapi Di Dalam DPS TPS Tidak Teriak Di Luar Nanti Dip Dipandu Oleh Petugas KPPS Ya Nomor Lima Kalau Nggak Salah Ya Yang Ada Di Anu Apa Misalnya Petugas TPS Itu Kan Tujuh Kalau Nggak Salah Lagi Yang Di Dalam TPS Itu Yang Nomor Lima Itu Yang Boleh Mungkin Niki Yang Bisa Yang Sampaikan Sekali Lagi Boleh Bertanya Boleh Bertanya Jangan Sampai Nanti KPPS Sendiri Bik Kanggu Sama Dengan Pencoblosan Kadang-kadang Garis Baran Batal Itu Sebenarnya Tidak Ada Kalau Itu Sudah Di Dalam Apa Sudah Di Dalam Parti Artinya Sudah Dari Nomor Sepuluh Misalnya Sampai Kebawah Kalaupun Kena Apa Namanya Garis Namanya Dengan Ini Baik Pas Lalu Ini Doang Kadang-kadang Antara Garis Nomor Dua Dengan Tiga Atau Garis Nomor Empat Dengan Nomor Lima Nah Itu Mana Yang Berlebi Dominan Ya Kalau Lebih Dominannya Ke Nomor Empat Walaupun Itu Di Garis Tetap Itu Di Atap Sah Jadi Tadi Disampaikan Ada Tiga Poin Dari Pertanyaan Yang Disampaikan Bapak Haji Sahipun Pertama Untuk Kita Bisa Mengenal Kartu Suara Dengan Ciri Masing-masing Di Tingkat Dua Tingkat Satu DPR RI DPD Dan Presiden Mudah-mudahan Sudah Ditingat Warna Ijo DPR DPR D2 Warna Biru DPR Satu Atau Provinsi Warna Guning DPR RI Sementara DPD Presiden Putu Dia Nanti Jadi Di Dalamnya Itu Ada Putu Jadi Petas Yang Anggota DPR Diki Yang Lendarat Diki Karena Garisnya Kecil-kecil Polomnya Kecil-kecil Mungkin Bakunya Kayak Tahun Lalu Belik Nah Ini Yang Perlu Kita Ingat Oke Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Ini Bisa Kita Fahami Kita Ingat Menjadi Bahan Kita Untuk Nanti Sosialisasi Di Masing-masing Hikungan Kita Lanjutkan Untuk Yang Kedua Kami Persilakan Kami Belum Dengar Tadi Apa Yang Sudah Diterjakan Apa Yang Akan Apa Yang Kedepannya Untuk Menuju Kesuksesan Ini Mohon Teman-teman Tim Yang Hebat-hebat Diki Ditundang Kembali Dengan Tim Skidul Yang Jelas Kita Waktu Kita Mungkin Hanya Dua Setengah Bulan Tiga Bulan Mendatang Kita Harus Lari Untuk Mencapai Target Ini Lari Karena Kita Harus Pejar Semuanya Itu Waktunya Sangat Terbatas Selanjutnya Program-program Jelas Tadi Programnya Mohon Maaf Keliatannya Masih Di Sekitar Pagutan Bapak Akan Menjadi Anggota DPRD Kota Mataram Pagutan Pada Khususnya Tapi Bapak Harus Seolah-olah Dan Harus Jadi Anggota Dewan Kota Mataram Yakinkan Pertama Lingkungan Kita Keluarga Kita Teman-teman Kita Terutama Oleh Tim Kita Ini Harus Solid Tim Kita Ini Adalah Orang-orang Hebat Jadi Supaya Mulai Berjalan Berilah Waktu Berilah Bekal Berilah Ilmu Yang Sebanyak Banyaknya Dan Saudara Kita Harus Jadi Jadi Untuk Ini Ada Saran Kami Teman-teman Tim Sukses Ini Berikan Kartu Nama Bapak Detak Dia Bekali Dia Karena Dia Berjalan Harus Ada Yang Dibawa Kami Kami Berprinsip Satu Suara Sangat Berharga Oleh Karena Itu Keluarga Keluarga Yang Ada Di Luar Bangkutan Kita Cari Yang Tiga Empat Terus Kita Cari Kita Kumpulkan Satu Satu Dua Tiga Itu Akan Menjadi Baga Insyaallah Itu Yang Sudah Tiap Perbuat Secara Senyap Sebelum Diresmikan Balik Ibtiar Ini Setiap Ada Pertemuan Selalu Kita Sampaikan Terus Ini Masalah Mohon Dukuran Mohon Dukuran Bagus Sekali Saran Dari Kang Tuhan Husmin Kita Akan Laksanakan Semangat Terima Kasih Semangat Memang Program Tadi Yang Disorasi Sekarang Kali Unus Sementara Kali Unus Sudah Dibahas Isu Mataram Pak Husni Sampai Dimasukkan Maaf Kemarin Lalu Beliau Menjelaskan Tentang Program Tahun 2020 Beliau Di Hotel Madani Itu Disebut Juga Program Utama Isu Kota Mataram Kalian Unus Dengan Program Bapak Kita Itu Sangat Umum Itu Kedua Yang Menukih Tapi Tersebut Mungkin Sekedar Kok Mas Pak Kota Sebut Nanti Juga Dibahas Sekarang Di Musalah Pembangunan Bermitra Masyarakat Atau MPBM Itu Kota Mataram Kalian Isukan Itu Sumber Dana Dari MPBM Pertama Dari OBD Istilahnya Itu Semua Tindas Instatif Punya Punya Dana Itu Untuk Program Kemasyarakat Atau Kelingkungan Kelurahan Kota Mataram Sumber Kedua Sekarang Kelurahan Kelurahan Itu Dapat Dana Pak Kucuran Itu Informasi Seperti Kita Kawal Semuanya Masyarakat Tim Tim Tau Semuanya Tentang Dana Pembangunan Kita Di Kota Mataram Ini Yang Kedua Itu Ada Danau Kelurahan Itu Yang Terendah 300 Juta Yang Tertinggi Satu Kelurahan Tergantung Wilayah Dengan Benurnya Ada Satu Satu Setengah Milyar Itu Dikawal Betul Itu Sumber Dana Sekarang Lain Dana Lingkungan 50 Juta Yang Terakhir Ini Tempat Menungkiknya Sekarang Di Program Calon Dewan Kita Ada Dana Aspirasi Namanya Di MPBM Ini Tidak Terlepas Dari Anggota Dewan Maaf Ini Di Kecamatan Sampai Di Kota Mat Adikot Adikot Tetap Dibahas Untuk Menungkikkan Apa Yang Diusurkan Dari Lingkungan Itu Kelurahan Kota Mataram Itu Ternyata Ada Fungsinya Anggota Dewan Kita Punya Anda Kampang Anggota Dewan Untuk Mempercepat Bukan Untuk Yang Mempercepat Itu Diperhatikan Ini Loh Berita Saya Beraja Munya Ini Nalut Ini Untuk Kalian Di Utara Itu Misalnya Itu Peran Anggota Dewan Untuk Mendesak Itu Instansi Yang Terkait BU Ini Fungsinya Betul Betul Bukan Maaf Hanya Di Pak Bu Tanaja Yang Diberitaskan Sama Beliau Lalu Yang Diberitaskan Anggota Dewan Makanya Insya Allah Mudah Mudah Bila Nanti Ini Berhasil Semoga Penuh Kesah Kita Walaupun Dikebang Karena Nganyat Sama Kita Untuk Minta Tolong Bapak Imam Nanti Cuman Anggota Dewan Apa Boleh Kita Nyetak Khususus Mirip Kayak Kartu Itu Di Bawah Samadun Ini Hijau Ini Warna Ini Ini Kita Pikirkan Kayak Menukik Mas Dikasih Pin Nanti Bahwa Itu Yang Mirip Memperjelas Penjelasan Dari Bapak Imam Oleh Bapak Pak Maudud Bahwa Ini Tidak Sekedar Yang Terbuang Dalam Buku Panduan Ini Seputar Pak Butan Obanya Tapi Tidak Sekejamatan Mataram Bahkan Sekota Mataram Jadi Informasi Yang Disampaikan Tadi Kita Juga Tahu Kan Jadinya Ada Dana-dana Atau Dari Mana Ternyata Kita Masih Bisa Berbuat Di Lingkungan Kita Masih Untuk Mengajukan Rencana Pembangunan Itu Maksudnya Tadi Dari Kebetulan Beliau Anggota MPBM Di Tingkat Kelurahan Jadi Baru Habis Penataran Kemekalan Jadi Erat Hubungannya Dengan Apa Yang Menjadi Disini Kita Atas Perhatian Kita Semua Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Laksanakan Pada Malam Hari Ini Satu Harapan Dan Doa Semoga Diberkahi Dan Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Itu Yang Selaku Pengendali Atau Koordinator Untuk Acara Dialoniki Menyampaikan Banyak-banyak Terima Kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Jadi Acara Dialog Sudah Dipandu Karena Mengingat Waktu Juga Tidak Bisa Panjang-panjang Kita Lanjutkan Ke Acara Berikutnya Yaitu Doa Selogus Penutup Untuk Acara Kita Nantinya Alhamdulillah Al-Hajat Wa Utahiruna Bihar 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 Al-Sayyat Wa Terapawuna Bihar Ya Allah Ya Mawlana Hidaka Ala Al-Darajat Wa Tublughuna Bihar Al-Darajat Minya Al-Khayrat Al-Hayat Wabad Al-Mamat Inna Al-Kul Shain Qadir Al-Tuzul Man Tashya Al-Tuzul Man Tashya Al-Khayr Inna Al-Kul Shain Qadir Allahumma Ya Rabbana Atina Fidulia Hassana Wa Fidulia Hassana Wa Kina Azaban Nar Bihar Subhano Rabbil Aziz Wa Yassifun Wa Salamun Al-Mut Al-Hamdillah Rabbil Al-Alami Al-Fatiha 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 Al-Fatiha